Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan, terjemah kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad salallahu alaihi wa salam tentang Tauhid. Dari ubadah bin Esh Samid rodiyaullohu anhu Ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wa salam bersabda, Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembak kecuali Allah saja tidak ada sekutu baginya. Dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, demikian pula bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan dengan tiupan ruh darinya, dan bersaksi bahwa surga adalah benar dan neraka adalah benar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amal yang dikerjakannya. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas rodiyaullohu anhumma Ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wa salam bersabda, Umat-umat ditunjukkan kepadaku, lalu ada seorang dan dua orang Nabi yang lewat dengan beberapa orang pengikut, dan ada seorang Nabi tanpa seorang pun pengikut. Kemudian ditampakkan kepadaku sejumlah besar orang. Aku bertanya, Apa ini? Apakah ini umatku? Maka dikatakan, Ini adalah Musa dan kaumnya. Kemudian dikatakan, Kepadaku, Lihatlah ke ufuk, ujung langit. Maka tampak sejumlah besar orang yang memenuhi ufuk, Lalu dikatakan kepadaku, Lihatlah ke sebelah sana dan sebelah situ di beberapa ufuk langit, Ternyata ada pula sejumlah besar orang yang memenuhi ufuk. Maka dikatakan, Kepadaku, Ini umatmu. Dan dari mereka itu ada tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hisap. Kemudian Rasulullah salallahu alaihi wa salam masuk ke dalam rumah dan tidak menerangkan kepada para sahabat, Siapa mereka itu? Maka orang-orang sibuk membicarakan, Di antara mereka, Ada yang berkata, Kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya, Maka mungkin mereka itu adalah kita atau anak-anak kita yang lahir di atas Islam, Karena kita lahir di atas jahiliyah. Maka sampailah berita itu kepada Nabi salallahu alaihi wa salam. Beliau pun keluar dan bersabda, Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqiyah, Dijampi-jampi penyakitnya, tidak merasa sial, dengan sesuatu, Tidak mengobati luka mereka dengan besi panas dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Lalu Ukasya bin Musan berkata, Apakah aku termasuk mereka? Wahai Rasulullah! Beliau menjawab, Ya! Lalu ada lagi yang berdiri dan berkata, Apakah aku juga termasuk mereka? Beliau menjawab, Kamu telah didahului oleh Ukasya, Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim, Dari Mahmud bin Labid Ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wa salam bersabda, Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kamu adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, Apa syirik kecil itu? Beliau menjawab, Ria, Beramal agar dipuji manusia, Sesungguhnya Allah Taba'aroka wa ta'ala akan berfirman pada hari manusia dibalas dengan amalnya, Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu ria, Kepada mereka, Dengan amalmu di dunia. Lihatlah, Apakah kamu mendapatkan balasan dari mereka? Hadis Riwayat Ahmad, Dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami, Nomor 1555. Dari Jabir bin Abdullah Ia berkata, Aku mendengar Rasulullah salallahu alaihi wa salam bersabda, Barang siapa bertemu Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia masuk surga, Dan barang siapa yang bertemu dengannya dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, Maka ia akan masuk neraka. Hadis Riwayat Muslim Dari Anas bin Malik, Dari Nabi Salallahu Alaihi Wa Salam Beliau bersabda, Allah taba'aroka wa ta'ala berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya, Jika seandainya dunia serta seisinya milikmu, maukah kamu menebus dirimu dengannya? Ia menjawab, Ya, Allah berfirman, Sungguh, aku telah menginginkan darimu yang lebih ringan dari itu ketika kamu masih di tulang sulbi Adam, Yaitu agar kamu tidak berbuat syirik. Rawi hadis ini berkata, Saya kira beliau menyebutkan pula firmannya, Dalam hadis kutsi ini, Dan aku tidak akan memasukkan kamu ke neraka. Tetapi kamu tidak menginginkan selain berbuat syirik, Hadis Riwayat Muslim Dari Ibnu Abbas Rodiaullahu Anhuma, Bahwa Mu'as berkata, Rasulullah SAW pernah mengutusku ke Yaman, Beliau bersabda, Sesungguhnya engkau akan mendatangi segolongan ahli kitab, Maka ajaklah mereka kepada persaksian la ilaha illaullah, Tidak ada Tuhan yang berhak disembak selain Allah, Dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaatimu dalam hal itu, Maka beritahukanlah kepada mereka, Bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu dalam sehari semalam, Jika mereka menaatimu dalam hal itu, Maka beritahukanlah kepada mereka, Bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang yang kaya di antara mereka Dan diberikan kepada orang yang fakir di antara mereka. Jika mereka menaatimu juga dalam hal itu, Maka hindarilah harta pilihan mereka, Dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, Karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah, Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Dari Abdullah bin Amr Rodiaullahu Anhu, Dari Nabi Salallahu Alaihi Wasalam, Bahwa Nabi Yulahnuh Alaihi Salam ketika akan meninggal berkata kepada anaknya, Sesungguhnya aku akan menyampaikan wasiat kepadamu. Aku perintahkan kamu dua hal dan aku larang kamu dua hal. Aku perintahkan kamu dengan La'ailaha illaullah, Karena langit yang tujuh dan bumi yang tujuh jika diletakkan di satu daun timbangan, Sedangkan La'ailaha illaullah diletakkan di daun timbangan yang lain tentu lebih berat La'ailaha illaullah, Dan sekiranya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh adalah lingkaran yang tertutup, Tentu akan dibuka oleh La'ailaha illaullah. Demikian juga aku memerintahkan kamu dengan Subhanallah wabihamdi, Karena ia adalah sholat segala sesuatu dan dengannya makhluk diberi rezeki. Aku juga melarang kamu dari berbuat syirik dan sombong. Aku, Abdullah bin Amr, berkata atau ada yang berkata, Wahai Rasulullah, syirik telah kami ketahui, lalu apa itu sombong? Apakah ketika salah seorang di antara kami memiliki dua sandal yang bagus dengan kedua talinya yang bagus, Adalah kesombongan? Beliau menjawab, Tidak. Lalu ada yang berkata lagi, Apakah sombong itu jika salah seorang di antara kami memiliki pakaian indah yang ia pakai? Beliau menjawab, Tidak. Lalu ada yang berkata, Apakah sombong itu jika salah seorang di antara kami memiliki hewan kendaraan yang ia naiki? Beliau menjawab, Tidak. Lalu ada yang berkata, Apakah sombong itu jika salah seorang di antara kami memiliki kawan-kawan di mana mereka duduk-duduk menghadapnya? Beliau menjawab, Tidak. Lalu ada yang berkata, Wahai Rasulullah, lalu apa sombong itu? Beliau menjawab, merendahkan kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis Riwayat Ahmad, disahihkan oleh Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Al-Haid Sami berkata, para perawi Ahmad adalah Sikoh, Al-Albani dalam Es Sahihah, 1 per 210, berkata, dan sanatnya sahih, dari Abdullah bin Amr bin Ash'iyah berkata, Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya Allah akan memisahkan salah seorang dari umatku di hadapan banyak makhluk pada hari kiamat, lalu dibukalah 99 catatan amal yang besar, masing-masing catatan amal, panjang dan lebarnya, sejauh pandangan mata, lalu Allah berfirman, Apakah kamu mengingkari hal ini? Apakah para pencatatku yang selalu menjaga, amalmu, menzalimimu? Dia berkata, Tidak, wahai Tuhanku, Allah berfirman, Apakah kamu punya alasan? Ia menjawabnya, Tidak, wahai Tuhanku. Allah pun berfirman, Sebenarnya kamu memiliki kebaikan pada sisi kami, pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. Lalu dikeluarkanlah sebuah lembaran yang tertulis di situ. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, Allah berfirman, siapkan timbangan. Ia pun berkata, Wahai Tuhanku, bagaimana lembaran ini bisa mengalahkan berat catatan-catatan amal, buruk, Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Kemudian ditarulah catatan-catatan amal buruk di daun timbangan yang satu sedangkan lembaran yang tadi ditaruh di daun timbangan yang satu lagi. Maka tiba-tiba catatan-catatan amal buruk menjadi ringan dan lembaran tadi menjadi berat. Oleh karena itu tidak ada sesuatu pun yang berat jika dihadapkan dengan nama Allah, hadis riwayat Ahmad, tirmidzi, hakim, dan bayi haki dalam asis syuwab dan disahihkan oleh Syaiq Al-Albani dalam Sahihul Jami No. 1776. Dari Abu Malik, dari bapaknya ia berkata. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illaullah, tidak ada Tuhan yang berhak disembak selain Allah, dan mengingkari sesembahan selain Allah. Maka terpeliharalah darah dan hartanya, dan hisapnya, terhadap urusan batinnya, terserah kepada Allah, hadis riwayat muslim. Dari Ukbah bin Amir al-Juhani, bahwa Rasulullah SAW pernah didatangi oleh sekelompok orang. Lalu beliau membayat sembilan orangnya dan tidak membayat seseorang. Lalu mereka berkata, Wahai Rasulullah, mengapa engkau membayat sembilan orang dan tidak membayat orang ini? Beliau bersabda, sesungguhnya ia memakai tamimah, jimat. Maka beliau memasukkan tangannya, lalu memutuskannya kemudian membayatnya. Beliau bersabda, Barang siapa mengalungkan jimat, maka ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Al-Munziri dalam Ad-Targib dan Al-Haitsami dalam Al-Majmah, berkata, Para perawi Ahmad adalah Sikoh. Hadis ini disahihkan oleh Syaih Al-Albani dalam Es Sahihah, 492. Dari Ibnu Masud Rodiaullahu Anhu ia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Ruqiyah, mantra-mantra, jimat dan susuk adalah syirik. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Hakim. Disahihkan oleh Syaih Al-Albani dalam Sahihul Jami, nomor 1632. Dari Ruwaifi, bin Sabit Al-Ansari ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, Wahai Ruwaifi, semoga kamu berumur panjang setelahku. Beritahukanlah kepada manusia, bahwa barang siapa yang mengikat janggutnya, memasang tali busur, di lehernya atau leher hewannya dengan maksud menghindarkan bahaya, beristinja, dengan kotoran hewan atau tulang, maka sesungguhnya Muhammad SAW berlepas diri darinya. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai dengan isnat yang sahih. Hadis ini disahihkan oleh Syaih Al-Albani dalam Sahihul Jami, nomor 7787, dari Abu Wa'akid Al-Laitsi. Bahwa Rasulullah SAW ketika keluar menuju Hunain melewati sebuah pohon milik kaum musyrikin yang bernama, Zat Anwat, di mana mereka, kaum musyrikin, menggantungkan senjata mereka di atasnya, untuk cari berkah, lalu kaum muslimin berkata, Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami Zat Anwat sebagaimana mereka memiliki Zat Anwat. Nabi SAW bersabda, Subhanallah, hal ini sama seperti ucapan kaum Musa kepada Musa, jadikanlah untuk kami sembahan sebagaimana mereka mempunyai sembahan. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kamu akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kamu. Hadis riwayat Tirmidzi dan ia mensyahihkannya, dan disahihkan oleh Syaih Al-Albani dalam Sahihat Tirmidzi nomor 2180. Dari Abu Tufail ia berkata, kami berkata kepada Ali bin Abi Talib, beritahukanlah kepada kami sesuatu yang dirahasiakan Rasulullah SAW kepadamu. Dia menjawab, beliau tidak merahasiakan sesuatu kepadaku yang beliau sembunyikan dari manusia yang lain, akan tetapi aku mendengar beliau bersabda, Allah melaknat orang yang menyembeli untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan Allah melaknat orang yang merubah batas tanah, hadis riwayat Muslim. Dari Sabit bin Ad-Dahak ia berkata, ada seseorang di zaman Rasulullah SAW yang bernazar untuk menyembeli unta di Buwanah, lalu ia mendatangi Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya aku bernazar untuk menyembeli unta di Buwanah. Maka Nabi SAW bersabda, apakah di sana terdapat salah satu berhala di antara berhala-berhala jahiliyah yang disembak? Para sahabat menjawab, tidak ada. Beliau bertanya lagi, apakah di sana terhadap salah satu peringatan di antara peringatan mereka? Para sahabat menjawab, tidak ada. Rasulullah SAW bersabda, Penuhilah nazarmu karena tidak boleh memenuhi nazar di dalam bermaksiat kepada Allah dan dalam hal yang tidak dimiliki anak Adam. Hadis Riwayat Abu Daud, dan disahihkan oleh Syaiq Al-Albani dalam Sahih Abu Daud No. 3312. Dari Abu Hurairah Rodiaullohu Anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan. Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, apa saja itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan dan menuduh wanita yang baik-baik, mukminah lagi tidak tahu menahu, sebagai pezina, hadis Riwayat Bukhori dan Muslim. Dari Abu Hurairah yang ia hubungkan kepada Nabi SAW, beliau bersabda, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan perintah di langit. Maka para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena tunduk kepada firmannya seakan-akan suara, yang didengarnya, itu seperti gemerincing rantai di atas batu yang licin yang menembus ke dalam hati mereka, sehingga mereka ketakutan dan pingsan. Maka apabila dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka berkata, apa yang difirmankan Tuhanmu? Mereka menjawab, kebenaran dan dia maha tinggi lagi maha besar. Lalu berita itu didengar oleh para pencuri berita, dan para pencuri itu seperti ini, yang satu di atas yang lain. Sufyan, seorang rawi hadis ini, menyifati dengan tangannya dan merenggangkan jari-jari tangan kanannya dan ia tegakkan yang satu di atas yang lain. Terkadang pencuri itu terkena meteor sebelum menyampaikan kepada kawannya, lalu meteor itu membakarnya dan terkadang tidak kena sehingga ia sampaikan kepada yang dekat dengannya yang berada di bawahnya dan sampai ke bumi. Sufyan kira-kira berkata, sampai tiba di bumi, lalu disampaikan ke mulut pesihir. Maka ia, pesihir atau dukun, menyertakan seratus kedustaan bersama kalimat itu, sehingga ia dibenarkan. Karena berita itu, lalu orang-orang berkata, bukankah dia telah memberitahukan kepada kita pada hari ini dan itu akan terjadi ini dan itu, ternyata kita temukan benar. Karena kalimat yang didengarnya dari Langit Hadis Riwayat Bukhori, dari Abu Hurairah Rodhiyaullohu Anhu, bahwa ia berkata, aku berkata, Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Beliau menjawab, sungguh, aku mengira Wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada seorangpun yang mendahuluimu bertanya tentang hadis ini, karena aku melihat semangatmu dalam hadis. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illaullah dengan ikhlas dari dirinya, hadis riwayat Bukhori. Dari Umar Rodhiyaullohu Anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu memujiku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan terhadap Isa putera Maryam. Aku hanyalah hambanya, katakanlah, hamba Allah dan utusannya, hadis riwayat Bukhori, dari Abdullah bin Masud Rodhiyaullohu Anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, binasalah orang-orang yang melewati batas. Beliau mengucapkan demikian sebanyak tiga kali. Hadis riwayat Muslim, dari Abul, alia ia berkata, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW ketika berada di atas kendaraannya pada pagi hari. Akobah berkata kepadaku, bawakan dan pungutlah untukku beberapa batu. Maka aku memungutkan untuk beliau beberapa buah batu yang merupakan batu ketapel. Ketika aku menaruh batu-batu itu ke tangan beliau, maka beliau bersabda, seperti inilah yang kamu gunakan. Jauhilah oleh kamu sikap berlebihan dalam agama, karena binasanya orang-orang sebelum kamu adalah karena gulu dalam agama. Hadis Riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Syaih al-Albani dalam Sahih Sunan Nasai, 3057, dan Sahih Ibnu Majah, 3029, dari Jundab ia berkata, Aku mendengar Nabi SAW lima hari sebelum wafatnya bersabda. Sungguh, aku menyatakan setia kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang halil, kekasih mulia, di antara kamu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikanku sebagai kekasihnya, sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Sekiranya aku menjadikan seorang kekasih dari umatku, tentu aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ingatlah, bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah menjadikan kubur para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Ingatlah, jangan kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, sesungguhnya aku melarang kamu dari perbuatan itu. Hadis Riwayat Muslim, dari Aisyah Rodiaullohu Anha, bahwa Umu Habibah dan Umu Salamah menyebutkan sebuah gereja yang mereka lihat di Habasyah, di mana terdapat gambar-gambar di sana. Keduanya menyampaikan hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, Sesungguhnya mereka itu apabila ada orang saleh di tengah-tengah mereka yang wafat, Maka mereka membangun masjid di atas kuburnya dan mereka menggambar-gambar-gambar orang saleh itu. Mereka itu adalah makhluk yang paling buruk dihadapan Allah pada hari kiamat. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!